Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Priwo Langsung aja ya hari ini kita akan buat Empe-empe ikan tengiri Nah penasaran gimana cara buatnya? Langsung aja Ini ada ikan tengiri 500 gram Kemudian kita tambahkan Disini ada 300 ml air Ini kita tambahkan Bertahap, ingat ya Penambahan airnya itu bertahap Jangan langsung disok gitu aja Jadi bertahap Dan jangan lupa dicuci dulu tangannya Supaya gak dimarin netizen Sama 1 butir telur Kayak gini Kalau udah tercampur rata Kita akan tambahkan tepung tapioca Kalian boleh pakai tepung tapioca Atau tepung sagu ya Ini kita tambahin Tepung tapioca nya secara bertahap Ingat ya Ditambahkannya bertahap Kayak nambahin air tadi Saya pakai perbandingan tepung Sama ikannya itu Satu banding satu Karena tadi ikannya 500 gram Tepungnya saya kasih 500 gram Kalau misalnya kalian mau Buat yang premium Boleh dibanyakin ikannya Misalnya ikannya 500 gram Tepungnya 300 atau 350 gram Gitu Kemudian tambahkan seasoning Ada gula Garam dan juga penyedap Oh iya Kalian jangan terlalu sering ngaduk ya Kalau nanti terlalu sering ngaduk Malah alot Jadinya PMP nya Jadi ngaduknya Nyampurnya itu Dicampur Asal nyampur gitu Jangan terlalu heroik Nah seperti ini Kemudian ini saya tes Untuk rasanya Kalau kalian ngerasa kurang asin Tinggal kalian tambahkan garam Atau misalnya kurang mantep Boleh kalian tambahkan Micin lagi gitu Cuma kalau satu banding satu Untuk aroma ikannya Menurut saya udah Cukup sih ya Cukup itu ya Cukup strong gitu Ini kita akan rebus air Jangan lupa tambahkan minyak Jadi nanti kalau misalnya Ini udah jadi Langsung kita masukkan gitu Saya pakai tepung tapioca nya Yang merek tadi ya Yang merek Pak Tani Harganya sekitar 13 ribu untuk 500 gram nya Nah seperti ini Cara bentuknya Kalau misalnya Kalian ngasih Tengirinya Atau ikannya itu Lebih banyak Biasanya itu akan Membutuhkan skill yang tinggi Untuk membuat bulatin Seperti ini Ini kita akan buat lenjar Nah kalau udah Seperti ini Langsung kalian masukkan Ke air yang berdidih Jadi kita tadi Didihkan airnya dulu Tunggu sampai berdidih Baru kita bentuk gitu Jadi biar Bisa langsung masukin gini Dan jangan lupa Airnya dikasih minyak Supaya nanti Dia gak lengket Satu sama lain Nah seperti ini Jadi dia ini Teksturnya bener-bener Bener-bener Itu ya Bener-bener Yang Apa ya Enggak keras Gitu Jadi lembut Nanti Jadinya Empe-empe nya Tandanya dia matang Kalau sudah Mengapung Seperti ini Biasanya Kalau Saya kalau udah Mengapung gini Saya tungguin Sekitar Satu dua menit Gitu Supaya bener-bener Matang Baru saya angkat Seperti ini Kemudian Kita akan Buat kapal selam Kebetulan Saya tidak terlalu Ahli Dalam membuat kapal selam Jadi ini Saya kasih Isiannya Dikit aja Karena kalau misalnya Isiannya banyak Itu Perlu skill Yang tinggi Maksudnya Harus Harus sering-sering Buat gitu Kalau misalnya Enggak sering Buat ini Seperti caranya Kalian buat Lonjong Terus Jangan lupa Tangannya Kasih tepung Untuk Buat Dalamnya Ini Saya kasihnya Dikit-dikit aja Karena kalau Kebanyakan Dia bakal Luper Tinggal Dimasukin Kayak lanjir Tadi Kalau udah Mengapung Tinggal Kita angkat Seperti ini Kalau orang Jualan Ada yang Satu Telur Satu Telur Itu Lanjut Kita akan Buat cukoknya Ini ada Cabai Hijau Cabai hijau yang kecil Itu ya Saya tambahkan Bawang putih Untuk cabainya Itu Menyesuaikan Aja Kalau misalnya Kalian Mau lebih Pedas Boleh Kalian Tambahin Lagi Kemudian Ini Untuk Cukoknya Saya pakai Gula Aren Perbandingannya Tadi Airnya 750 Gulanya 500 Gram Sama Saya Tambahkan Asam Jawa 25 Gram Disini Saya Udah Haluskan Ebi Nanti Kita Campur Supaya Lebih Mantep Aroma Dari Cukoknya Ini Kita Masak Di Api Sedang Sampai Gulanya Larut Dan Asam Jawanya Larut Kemudian Saya Tambahkan Cabai Hijau Dan Bawang Putih Yang Sudah Saya Blender Nah Ini Tinggal Kita Masak Sampai Diam Didih Sampai Mateng Ini Saya Pindah Di Wadah Tersendiri Kemudian Saya Saring Kalau Cukok itu Biasanya Kalau Orang Jualan Buatnya Hamin Satu Jadi Dia Diinepin Supaya Dia Mengendap Dan Dia Lebih Mengental Jangan lupa Tambahkan Garam Dan Penyedap Tinggal Diaduk Ini Kita Tunggu Sampai Dia Mendidih Lagi Dan Jangan lupa Untuk Koreksi Rasa Seperti Itu Kalau Mau Langsung Dipakan Juga Enak Cuman Kalau Misalnya Mau Lebih Enak Lagi Itu Biasanya Itu Nginep Itu Ya Karena Semakin Lama Itu Dia Akan Semakin Mengental Kalau Misalnya Kita Angetin Angetin Tambah Enak Itu Ya Seperti Ini Kita Sisihkan Kalau 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 Orang Sumaterasana Orang Palimbang Saudara Saya Itu Kalau Misalnya Buat Mp. Biasanya Jarang Digoreng Kalau Jawa Lebih Suka Goreng Gitu Kalau Enggak Digoreng Itu Aroma Ikannya Kuat Banget Kalau Digoreng Kan Dia Kembali Selera Tapi Biasanya Di Jawa Digoreng Dulu Kalau Saya Lebih Suka Digoreng Dulu Karena Mengandung Lemak Supaya Gendut Ya Gorengannya Ini Boleh Kering Atau Boleh Digoreng Sebentar Aja Tinggal Kita Angkat Untuk Goreng Itu Jangan Deket Deketin Supaya Dia Enggak Lengket Satu Sama Lain Kita Lihat Seperti Ini Ini Untuk Kapal Selam Ini Kapal Selam Kecil Ya Kapal Selam Ala-ala Karena Isiannya Juga Tidak Terlalu Banyak Tadi Isi Telurnya Dan Ini Langer Kalau Belum Pernah Buat Kapal Selam Untuk Komposisi Ini Tekstur Ini Emang Susah Seperti Ini Tampilannya Kenyal Tapi Lembut Gitu Ya Ini Kita Akan Cocol Dengan Kuah Cukok Dan Ini Benar Benar Mantep Rasanya Penasaran Kalau Penasaran Jangan lupa Untuk Dicoba Resepnya Oke Demikian Konten Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kalian Yang Baru Aja Gabung Sini Jangan Lupa Follow Akun Mas